selamat datang di SYBUTTAMP oke kali ini gue mau ajak kalian untuk rutin mingguan ngecek-ngecek gelodok dan gue nanti akan tunjukin ada hal baru disini dan juga ada beberapa kendala yang ternyata baru diketahuin sekarang gitu ya jadi di konten-konten ini bisa jadi dokumentasi gue juga ketika gue berkenak lovebird seperti apa terus nanti progresnya gimana ya kita mulai dulu dari kandang yang pertama dari indukan batman batman jadi dari kemarin ini ada 6 telur dimana udah 3 menetas dan juga barusan tadi gue udah pasangin ring di lovebird tersebut karena kan usia 7 hari sampai dengan 10 hari jadi masih sangat gampang ya mudah-mudahan tidak terlepas poinnya kayak gitu ini dia anakannya untuk yang paling kecil itu belum bisa dipasangin ring karena memang kakinya masih kecil jadi nanti mungkin minggu depan atau 5 hari ke depan paling cepat kita akan pasang ya untuk yang tiga telurnya lagi nanti ini ya gue sendiri sih belum sempat candling cuman yang mudah-mudahan masih ada satu telur lagi yang berharap bisa menetas oke mudah-mudahan bisa ke panen juga nih kita tunggu aja nanti ya 40 hari ke depan oke untuk yang kandang kedua ini ada lutino mata merah sama albino mata merah ini gue juga belum bisa tahu kenapa kendalanya karena kemarin ada beberapa apa sudah bertelur gitu albino mata merahnya tapi memang zonk tidak vertil predisi gua mungkin karena memang jantannya belum masuk usia produksi jadi masih bersabar aja karena gue sih yakinnya jantan lutinonya karena tulang suplit itu rapat banget kemarin ada beberapa telur karena udah zonk dan udah ada banyak yang kopong jadi udah gue keluarin telur-telur yang zonk itu biar nanti dia bisa fokus lagi ini sisa dua ya minggu depan kalau misalkan nggak nggak ada tanda-tanda vertil ya nanti kita buang lagi aja ya ini dia lutino mata merah sama albino ini bakal seru jadi yang ditunggu adalah ketika nanti ini ini produksi anakannya jadi apa kita Oke kita tunggu deh nanti ya mudah-mudahan ya 4 bulan depan sudah bisa Hai lanjut ke kandang nomor tiga ada lutino-lutino mata merah mata hitam ini dari 19 nanti tanggal 25 total ada 6 telur ini kemarin sudah menghasilkan produksi 2 anakan lutino retina merah jadi matanya tuh hitam cuma kalau misalkan di bagian retina itu ada merah-merahnya gitu ini jantan yang gestang dan ini juga bisa ngebuktiin juga bahwa ternyata block blood gestang tuh jantannya juga nggak akan jadi masalah gitu ini dia total telur ada 1 2 3 4 5 6 ya betul rata-rata di kita di SBBF ini ada 6 telur sekali di produksi ya entah mungkin karena faktor nyamannya dan pakannya ya dan dimana sudah di-candling juga kalau yang ini total 4 telur vertil ada urat-uratnya cuman kita nggak ada yang tahu ya vertil belum tentu bisa menetas karena ada faktor X dan lainnya yang bisa menyebabkan bahwa telur ini tidak menetas tuh ya tuh udah birahi lagi tuh yang jantannya ini nanti pekat depan mudah-mudahan sudah ada tanda-tanda menetas oke lanjut ke kanan nomor 4 ini ada lutino mata hitam sama pahjo yang kemarin sudah kita panen jadi kertasnya kita copot dulu ya untuk kemarin panennya ya Alhamdulillah dapat lutino mata merah dan lutino retina merah ini total sebenarnya ada 6 telur baru gue catat 2 doang disitu dan kalau dilihat candling dari telurnya kemarin itu ada 2 yang vertil nah ini yang hari ini gue nggak sempat untuk candling karena memang ada kegiatan jadi ya rutinitas mingguan harus dilakuin juga karena kita biar tahu keadaannya gimana orang yang tanya bang emang loh bertu nggak stress ya gelodoknya tiap minggu dibukain gitu eh mungkin di awal dulu mereka merasakan cuman karena sudah terbiasa dan gue udah tahu karakternya indukannya jadi aman gitu ya dan ini adalah lutino mata merah lutino mata merah yang menetas pada satu tahun yang lalu ini sudah dua kali bertelur tapi gagal nah vertil gitu gue mikirnya karena mungkin usinya belum mapan ternyata gelalah tadi kepantau dua-duanya ngapal dong jadi iya tidak bisa vertil karena dua-duanya betina ternyata gitu dari perilakunya ini bisa diasumsikan bahwa ini betina semuanya gitu kalau mau di kalau mau didiemin ya bisa biarin aja gitu cuman nggak akan bisa produksi kan sayangnya karena memang dari pasangan ini gue juga tidak pernah melihat mereka tuh kayak suap-suapan mesra dan lain sebagainya jadi ya karena mungkin dari satu indukan yang sama ya jadi posisinya ya dia nggak berantem dan ini gue masih coba pertimbangin apakah salah satunya di barter dengan yang jantan atau dibeliin jantannya masing-masing nanti sambil dilihat sambil dipikir ya yang jelas ini udah ketahuan ini tidak bisa bisa produksi karena apanya ya udah kepantau oke ini dia hal yang baru di SW Bot Farm gue punya indukan baru biola green biola jadi ini tuh burung yang udah gue gue selawatin dari tahun kemarin dan gue juga sempet bilang sama bini gue gue tahun depan habis lebaran gue mau punya burung ini gitu dan jelala kemarin tuh hari Jumat tuh ada yang ada yang posting burung ini gitu gue nggak tahu kenapa ya udah gue langsung gue langsung tanya sama sellernya minusnya apa ada senot nggak ada nyilet nggak Oh nggak ada bang aman katanya ya udah dan ini akhirnya kesampaian juga gue punya kesempatan untuk punya biola green sepasang dari dia sih memang infonya bahwa burung ini belum pernah produksi jadi burung ini ya sekitar usia 7-8 bulanan kata dia jadi masih butuh waktu ya kalau dilihat dari tulang supitnya kemarin itu ya dia pasang terus juga dari tingkah lakunya juga cewek cowok gitu mudah-mudahan aja bener-bener terjadi ya jadi uniknya dari burung ini yang gue suka adalah ini burung klasik kalau menurut gue jadi burung ini tuh secara visual bagus banget punggung itu ada batik-batiknya dan ini adalah berarti burung mutasi pertama sama gua kali ya dan mungkin ini awal dari nanti gue lebih suka dengan burung-burung yang punya mutasi lebih bagus lagi wow ini merahnya juga bagus cemongnya tipis banget udah mesra lagi aduh Alhamdulillah deh jadi ini nanti mudah-mudahan anakannya juga bila green semua tidak ada yang blue ataupun part blue ya nah itu yang dikandangkan itu baru gue beresin juga gue bersihin itu si Batman yang rencana mau gue jadiin gacoan gue mau belajar untuk rawatan sama itu lutino-lutino yang kemarin yang mau dipanen dan sudah dibuk orang ya ya udah eh untuk konten mingguannya begitu aja dulu jadi hari ini sudah bisa lihat blodok-blodok thank you udah nonton jangan lupa tonton video yang lainnya jangan lupa juga subscribe dan pastikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua